Win Maulana Malik Ibrahim Malak, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama Win Maulana Malik Ibrahim Malak, mencetak sarjana berkarakter Ulul Albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemeriksa, kita akan mendiskusikan tema yang amat sangat penting yaitu puasa dan kesehatan. Mengapa ini kita diskusikan? Karena ada salah satu di antara sekian ribu hadis nabi yang berbunyi, Sumu tasikhu. Anda semua puasa, pasti engkau akan sehat. Hadir empat narasumber, mereka ini adalah para dokter yang mengerti terkait dengan kesehatan. Maka sejujurnya mereka akan mendiskusikan apa sejujurnya relasi-korelasi atau hubungan antara puasa dan kesehatan. Mereka punya keahlian masing-masing pun sama-sama dokter. Karena itu nanti kita ingin para narasumber mendiskusikan, mendialogkan, membicarakan tema yang saya sebut tadi. Namun sebelum kita lanjutkan, lihat yang berikut ini. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki program studi pendidikan dokter, profesi dokter, dan sarjana farmasi yang senantiasa memadukan antara sains dan islam dalam mendidik calon dokter dan apoteker yang berkarakter islami dan berreputasi internasional. Program unggulan FKIK UIN Malang adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang ulul albab. Para pemeriksa di UIN Maulana Malik Ibrahim maupun di luar, di dalam maupun di luar negeri, para mahasiswa yang tersebar di seluruh dunia. Karena kita ini punya 499 mahasiswa dari luar negeri ya, termasuk yang kuliah di Fakultas Kedokteran, di Farmasi ya. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kita beri kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan nama, keahlian, detail, dan jabatan. Kita mulai dari sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Abdul Malik Setiawan, M-Infekdis. Kebetulan saya diberi amanah di UIN selaku ketua program studi profesi dokter, FK UIN Malang. Background pendidikan saya dokter untuk S1-nya, kemudian S2-nya di bidang penyakit infeksi. Sekian dari saya, bro. Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Iwal Reza Adi, spesialis penyakit darab. Saya staff desain mengajar di FK UIN Malang, dan diberikan amanah untuk menjadi sekretaris prodiprofesi di Kedokteran UIN Malang, dengan background pendidikan, dokter, dan juga spesialis di bidang penyakit. Terima kasih. Terima kasih, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yajian Ari Indra Rijaya, Menteri Farmasi Klinis Arnodoka. Hari ini sebagai dosen farmasi klinis di program studi farmasi, kasudah kedokteran dari Pak UIN Malang. Mana yang saya terima saat ini yaitu sekretaris prodiprofesi farmasi, kompetensi kedokteran dari Pak UIN Malang. Baik, berikutnya yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kristi Haji Indrat Mojo. Spesialisasi saya ada di Kedokteran Emergensi dan Bencana. Saat ini saya mendapat amanah untuk menjadi Kepala Poliklinik UMI, Win Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga masih tergabung dalam satuan tugas atau kukus tugas dari COVID-19 Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, UMI itu Win Maulana Malik Ibrahim ya. Bukan UMI ibu ya, bukan ya. Jadi yang datang ke sana bukan harus ibu-ibu, tapi Bapak-Bapak juga boleh ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. Win Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis Saints dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'at selama satu tahun. Win Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program Tafid Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Pak dokter, sesungguhnya apa? Atau apa ada relasi ya? Atau korelasi antara puasa dengan kesehatan? Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tentu Allah menurunkan kewajiban puasa itu tidak serta-merta tidak ada manfaatnya. Saya selaku dokter, memang merasa bahwa perintah-perintah Allah itu selalu berhubungan dengan kesehatan. Karena background saya memang kesehatan. Jadi seakan-akan semua yang diberitakan Allah itu memang tujuannya adalah untuk menyehatkan manusia. Salah satunya ya puasa ini, di mana ketika puasa kita dilatih untuk mengontrol pola makan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan puasa sebagai sarana, sarana detoksifikasi. Detoksifikasi dari racun-racun yang selama ini kita konsumsi ketika kita tidak puasa. Racun-racun ini ya banyak macamnya, bukan hanya racun siangida maksudnya tentunya. Tapi racun seperti gula yang berlebihan, kolesterol, minyak, atau mungkin makanan-makanan yang selama ini kita konsumsi berlebihan. Jadi, tentu dengan melatih untuk mengontrol, maka kita bisa merubah bahan makanan yang menjadi racun bagi tubuh kita menjadi bahan makanan yang menjadi energi. Maka ketika kita selesai puasa, berbuka, tentu energi kita akan berlipat-lipat, sehingga kita bisa melakukan ibadah yang mungkin sebelumnya tidak bisa kita lakukan sehari-hari. Contohnya, tarawih, kemudian sholat malam, dan sebagainya. Tentu ini bukan kebetulan seharusnya ya, tapi memang sudah didesain oleh Allah bahwa dengan adanya pengaturan pola makan, kemudian dengan konsentrasi batin yang meningkat, maka kita menjadi lebih sehat. Mungkin itu, Prof. Dan mungkin kayak lemak-lemak ini juga terbakar juga ya, karena tidak ada asupan, dan kemudian yang apa ya, kira-kira apa itu? Ya, selama kita beraktifitas seperti halnya, aktivitas rutin, tentu itu akan membakar lemak-lemak yang ada di tubuh kita. Berbeda ketika misalnya kita puasa, membatasi makanan, tapi aktivitasnya kita turunkan. Jadi misalnya tidur, memperbanyak tidur, memperbanyak istirahat, tentu itu tidak sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri. Buat apa kita puasa, tapi kalau kemudian tidur saja. Nanti kalau misalnya saya puasa, dengan berat badan saya, awal puasa itu 70 kilogram. Kemudian karena ini, asupan makan dan minum itu berkurang, maka tinggal 60 kilogram misalnya. Itu dari sisi perspektif kedokteran itu sehat atau tidak? Selama penurunannya tidak drastis ya, sehat Prof. Artinya tidak dicapai dalam 1-2 malam, tapi kan itu dicapai dalam 30 hari, yang itu akan semakin lama, semakin berkurang secara bertahap. Sebenarnya di kesehatan manusia itu kan, kadang-kadang apa yang membedakan sakit dan sehat itu kan kalau drastis. Kalau misalnya orang kehilangan oksigen drastis, langsung tidak bisa nafas. Kekurangan darah drastis, jadi pingsan. Tapi kalau perlahan-lahan, itu efeknya lebih ke arah menyiapkan tubuh kita untuk bertahan pada kondisi ekstrim. Kalau dari 70 kilogram kemudian selama puasa 30 hari naik 100 kilogram, itu sehat atau tidak? Kalau tanpa puasa atau dengan puasa yang namanya peningkatan berat badan yang tidak sesuai dengan postur tubuh, tentu tidak ideal. Karena ada cara menghitungnya ya, menghitungnya dengan indeks masa tubuh ya. Kalau misalnya tingginya 170, berat badan idealnya misalnya 50 sampai 60. Ketika dengan puasa terus kemudian naik sedrastis itu, berarti ada hal yang perlu diwaspadai mungkin Prof ya. Masa puasa kok malah naik ya. Berarti memang ada hal-hal yang mungkin jadi penyakit ya mungkin. Iya, iya. Kalau misalnya tidak berubah, selama 70 hari tetap ya 70 kilogram itu, gimana itu, Pak Dr? Ya sebenarnya berat badan bukan tolak ukur kesehatan secara utuh ya, banyak faktor lain. Yang intinya seandainya tidak berubah pun, pasti ada hal-hal lain yang bisa kita terima dari manfaat puasa, seperti mengontrol emosi, mengontrol apa, meningkatkan konsentrasi, terus kemudian kesehatan mental dan sebagainya. Iya, iya. Jadi suguhnya perubahan berat badan itu tidak satu-satunya ya. Tapi mungkin ini juga menjadi indikator ya, karena ada pembakaran lemak dan sebagainya. Yang normal mungkin berubah, tapi meringan ya, bukan memberat ya. Iya, harus. Kalau memberat ini malah justru diwaspadai ya. Harus diwaspadai. Iya, iya. Kalau punya puasa malah... Gemuk gitu ya. Berarti itu tidak punya kebudilan terhadap yang lain ya. Mungkin terlalu banyak, ikut buka bersama. Baik, 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 Pak Dr. Dr. Iwal, Ini puasa kemudian kaitannya dengan apa ya, penyakit dalam ya. Iya. Seringkali kalau orang mau dioperasi itu biasanya, itu kan disuruh puasa. Iya. Apa istilahnya itu? Tidak tahu saya apa istilahnya. Persiapan operasi. Iya, namanya apa puasa itu? Iya, sama puasa. Oh, apa sih istilahnya rumah itu? Iya. Itu apa ini? Ada apa ini? Kira-kira orang mau dioperasi, bahkan penyakit dalam pun ya, itu harus puasa lebih dulu. Apa itu maknanya? Baik, terima kasih, Prof. Para penulis saya sekalian, memang pada kondisi tertentu, terutama pada saat operasi, kita dipondisikan untuk puasa. Ada beberapa tujuan, di mana persiapan operasi itu, yang pertama memang adalah untuk mengosokkan lambung. Nah, ketika dilakukan proses operasi, di mana ketika proses operasi, rata-rata akan akan dibisik total. Oke, oke. Nah, ketika dibisik total, maka pada saat tersebut bisa terjadi relaksasi atau melemahnya dari saluran cermat. Sehingga ketika operasi bisa jadi muntah saat itu, dan bisa membahayakan, karena akan masuk saluran nafas. Nah, dengan puasa, itu juga mengosokkan lambung. Di satu sisi juga, pada saat puasa, itu sebenarnya untuk melihat metabolisme secara umum, secara dasar. Kita, bagian besar ini ada faktor makanan, yang seperti dokter Malik Sampaengen tadi, ada kolesterol, minyak, segala macamnya, yang mempengaruhi kondisi basal, kondisi dasar daripada manusia. Dan memang ada fakta yang sangat menarik. Jadi, terkait dengan puasa, dan terkait dengan kesehatan, yaitu bahwa saat ini itu pembunuh manusia, nomor satu di dunia itu, penyakit karena gula. Empat penyakit karena manusia, jantung, paru-paru, kanker, gula, itu sangat berpengaruh di sana. Sehingga, dengan adanya puasa, itu sangat berfungsi untuk merisik kembali. Artinya, mengembalikan ke kondisi basal, manusia seperti hanya pada ketika persiapan operasi tadi. Berarti minimal kalau puasa itu tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula selama 13 jam, ya? Ya. Ya, itu sudah lumayan ya, Pak Dokter, ya? Ya. Jadi, pada saat puasa, di mana dia lebih daripada 8 jam metabolisme, secara umum, kalau kita makan sehari kan 3 kali, antara 6 sampai 8 jam. Ya, ya. Ketika kita melakukan puasa, maka pada saat itu terjadi metabolisme atau anabolisme lagi. Jadi, semacam pembentukan daya tahan tubuh. Ya, ya, ya. Kemudian, apa namanya, kembali meriset ke kondisi yang basal, yang akan sangat menguntungkan bagi kesehatan. Apakah, misalnya, dari ilmu kedokteran itu memang ada anjuran supaya orang berpuasa, supaya sehat? Ini bukan dari ajaran naga. Apa ada itu? Ya. Justru, Islam mengajari kita di bidang kedokteran, ya. Justru, jauh-jauh sebelum ilmu kedokteran modern ini ada, puasa itu sudah disampaikan oleh Prof tadi tentang hadis nabi. Namun, jauh berkembang sampai sekarang, banyak penelitian menunjukkan bahwa keuntungan daripada puasa itu sangat banyak, ya. Dari segi kesehatan, kemudian dari segi imunitas, dari mengelola emosi, segala macam yang berkaitan dengan kesehatan, itu sebenarnya muncul pada saat puasa. Dan ini lebih mencengangkan lagi. nomor satu, ketika WHO mengeluarkan data, itu orang yang mengkonsumsi gula atau mengkonsumsi makanan yang berlebihan, itu kejadian resiko penyakitnya lebih besar daripada orang yang melakukan puasa. Nah, kalau di istilah kesehatan puasa ini seperti intermittent fasting, jadi mengelola kontrol makanan, dan ini sudah sangat diterapkan di Eropa, bahkan mungkin di seluruh penyakit dunia, di luar di luar Islam. Artinya, mereka pedokteran modern sudah mulai melirik apa yang dilakukan oleh umat Islam melalui ajaran-ajaran salah satunya puasa. Jadi, artinya kebenaran Islam itu terkuat, ya, bagi para dokter, ya, di barat, ya. Betul. Dan mereka kemudian mengakui kebenaran ajaran puasa minimal ini akan menyehatkan. Sumu tasikhu itu ternyata sudah terbukti kebenarannya. Betul, bro. Ada lagi yang disampaikan, Pak Iwal? Sambun. Terima kasih. Kita cerita sebentar dan lihat yang berikut ini. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki program studi pendidikan dokter, profesi dokter, dan sarjana farmasi yang senantiasa memadukan antara sains dan Islam dalam mendidik calon dokter dan apoteker yang berkarakter islami dan berreputasi internasional. Program unggulan FKIK UIN Malang adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang ulul albab. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Kalau yang lain ini dokter, saya panggil Pak Dokter. Kalau Ibu kan apoteker. Saya panggilnya Bu Apoteker. Bu Apoteker, tadi dalam perspektif Kedokteran, bagaimana kalau dari sisi farmasi ya, terkait dengan puasa ini bisa menyehatkan. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Jadi, puasa ini juga menjadi penting ya, Prof. Ya. terutama untuk kita bisa mengendalikan tidak hanya makan atau asukan yang masuk ke dalam mulut, tapi juga emosi dan orang mafsu. Ya, ya. Nah, dari sisi farmasi, kalau misalnya kita puasa, kita bisa lebih memaksimalkan waktu jadi pada waktu puasa yang lagi sudah disampaikan 13 jam, kemudian ada 11 jam untuk tidak berpuasa. Ya, ya. Nah, jadi pada 13 jam saat berpuasa tersebut, ya. Kita bisa menyingkatkan sistem imun yang memang sudah ditaruniakan kepada manusia. Nah, pada Berarti itu apa? Inner imun ya? Imun dari dalam ya? Ya, Prof. Jadi, banyak sitokin-sitokin terus kemudian ada faktor inflamasi yang dikendalikan. Terutama apabila kita itu terpuasa dengan bahagia, Prof. Oh, ya. Misalnya tadi, Prof. Puasa dengan bahagia atau puasa membahagiakan? Dua-duanya. Oh, dua-duanya, ya. Karena yang namanya kebahagiaan itu diciptakan dan bisa saling menyebar. Hmm, ya, ya. Dengan kita tersenyum kemudian kita menahan untuk tidak marah. Nah, otomatis kita bisa meningkatkan yang namanya imun. Iya. Kemudian kovalin sehingga bisa mengalihkan rasanya bisa meningkatkan pismimun. Berarti kalau puasa jangan cemburut gitu ya? Iya, Prof. Indahlah sering senyum tapi jangan senyum-senyum ya? Iya, iya, lagi. Ada lagi yang lain? Jadi, kemudian untuk sebelah jamnya nah, yang sebelah jam saat kita tidak berpuasa iya, iya. Nah, kita kan diandalkan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Rambut. Diambul Lail, ya. Salah satunya bisa membaca Al-Quran iya, iya. Pak Niel. Nah, menipu ada penelitian di pro-di-farmasi pro-di-farmasi terkait muratal Al-Quran. Iya, iya. Jadi, muratal Al-Quran ini bisa mengenalikan kortisol kemudian pada proses infeksi ini bisa menurun pro-di-farmasi. Iya, iya. Dengan kita itu membaca Al-Quran di malam hari nah, itu juga bisa membantu proses penyembuhan. Masya Allah. Jadi, kalau kita gunakan malam hari berjaga dan kemudian membaca Al-Quran dengan muratal apalagi suaranya bagus minimal seperti suara saya lah gitu ya. Ini akan menjadikan selain ruhani kita sehat tapi juga badan kita sehat gitu. Itu memang sudah ada penelitianya? Mampu, bro. Semua penelitian integrasi. Siapa yang menjadi sampelnya? Masih di tarah eksperimental dengan hewan coba. Oh, hewan? Hewan coba. Apakah hewan juga puasa? Bisa dikondisikan, bro. Oh, hewan diperdengarkan amuratal gitu? Iya. Masya Allah. Hewan apa itu? Waktu itu menggunakan mancit, bro. Apa? Mancit. Apa itu? Mancit. Kayak kerah itu? Tikus. Bukan, kayak tikus ya? Ya, tikus. Oh, Masya Allah luar biasa. Tikus-tikus juga mendengarkan suara membaca Al-Quran, ya? Ya, insya Allah selanjutnya bisa dikembangkan ke rumah sakit-rumah sakit dan bisa dilakukan uji pada manusia juga. Jadi, kalau ingin menumbuhkan imunitas pada seseorang, mungkin para pasien itu diperdengarkan suara bacaan Al-Quran, ya? Iya, Pak. Apalagi kalau baca sendiri, ya? Ya, Masya Allah. Apalagi, Ibu? Ya, Pak. Masya Allah. Baik, kita ke Pak Dr. Chris. Pak Dr. Chris. Hal yang penting ini puasa kaitannya dengan kesehatan. Menurut Dr. Chris, apa itu yang bisa disampaikan? Terima kasih apa suaktunya. Jadi, saya berangkat dari fenomena bahwa tadi yang disampaikan oleh Bu Yen-Yen, gitu ya, tentang hewan yang berpuasa, bahwa sebenarnya puasa itu bukan perilaku yang baru, bukan hanya manusia manusia saja yang melakukan. Tetapi sesungguhnya semua makhluk hidup itu juga ada ritual puasa. Paling gampang kita lihat pohon jati, itu pada ketika musim kemarau, dia puasa, gitu. Dengan merontokkan daunnya untuk mengurangi kebutuhan energi. Sehingga hal-hal yang pokok atau hal-hal yang esensial itu terpelihara atau terjaga. Hewan ketika mau melahirkan, mau hamil ataupun pada titik-titik tertentu, dia juga puasa untuk memperbaiki atau membangun tubuhnya. Nah, manusia itu yang unik sebenarnya. Karena kalau secara biologi manusia itu kan hewan tingkat tinggi istilahnya, gitu. Tetapi hewan yang diberi willingness atau kemauan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Sedangkan makhluk-makhluk lain tidak punya pemenang untuk mengendalikan dirinya, manusia itu yang punya. Karena binatang itu tidak pernah budaya diwakal karena memang tidak disiapkan akal untuk hewan jadi manusia. Nah, akal ini yang kemudian manusia ini yang seharusnya digunakan untuk kebaikan malah untuk ngakali yang ke arah buruk, yang seharusnya rutin berpuasa dirubah menjadi rutin makan. Nah, ini kemudian menjadi menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Iwal tadi itu kebetulan akhir-akhir ini saya juga membaca artikel yang kurang lebih sama, jadi di Eropa, di Amerika itu mulai bergeser. Sekarang mereka mencari untuk bagaimana teknologi atau metode rutin berpuasa untuk sebuah proses perbaikan sel. Jadi ada istilah autofagi itu, jadi bahwa manusia itu terdiri dari 100 triliun sel di mana itu ada sel yang sangat kuat, setengah kuat, setengah lemah, sangat lemah. Nah, yang sangat lemah dan lemah ini sangat berpotensi untuk kemudian terkena zat-zat dari beracun dari luar, salah satunya yang kita sebut dengan karsinogen yang itu kemudian memicu keganasan atau cancer. Nah, kemudian dari ilmuwan-ilmuwan barat itu mengembangkan pengetahuan bahwa ini bagaimana cara mendeteksi sel-sel yang mana yang lemah, setengah lemah, terus yang setengah kuat, yang kuat ini bagaimana itu. Dan itu bertahun-tahun dan ternyata kalau tidak salah 2016 kemarin itu ada baru muncul istilah autofagi itu dari profesor di Jepang itu ternyata tubuh ini punya teknologi yang luar biasa selnya itu yaitu mereka bisa mendeteksi mana sel-sel yang lemah yang setengah lemah itu untuk kemudian di istilahnya itu dilebur ulang, didaur ulang untuk yang zat-zat yang baik itu dipakai untuk memperkuat sel yang setengah kuat tadi untuk menjadi kuat sampai kemudian muncul ide bagaimana. Berarti memperkuat sel itu juga melemahkan sel yang lain ya? Sebenarnya bukan melemahkan tetapi memusnahkan sel yang memang sudah tidak mungkin diselamatkan. Kontinnya kalau sudah memang tidak berguna ya dimusnahkan saja biarlah yang terus hidup itu yang kuat. Jadi ibarat mobil atau kendaraan kalau sudah tidak bisa jalan tidak dihancurkan tetapi on the drill atau komponen yang baik itu diambil untuk memperkuat mobil satunya. Nah itu kemudian ternyata bisa seperti itu dan teknologi yang ditemukan ternyata coba selnya dibuat lapar tetapi tidak boleh sampai kelaparan jadi ada batas antara lapar dan kelaparan hunger dan star fashion gitu. Kemudian dengan itu kemudian dipuasakan sel itu ternyata salah satunya jadi dipuasakan dan sampai artikel yang terakhir saya baca tadi itu mereka masih mencari format ini sebenarnya puasa yang baik ini berapa hari dua hari kah tiga hari kah terus ada ide bagaimana kalau coba 12 jam ternyata ada yang mulai menemukan 12 jam jadi ini saya kira menjadi anugerah yang luar biasa bagi umat islam yang tanpa pernah mungkin tanpa pernah belajar kedokteran tanpa pernah belajar artinya umat islam kecerdasan itu kan ketika seseorang tahu prosesnya nah ini kan kita ini mungkin kebanyakan adalah tidak tahu prosesnya tahu-tahu sehat itu saja lebih enak ya karena kita tinggal menggunakan mungkin itu yang kemudian sering puasa itu siang kenapa tidak harus malam apakah siang dan malam itu kemudian menjadi pilihan khusus dari sisi perspektif pendokteran baik jadi secara fisiologi ternyata ada yang namanya irama biologis atau circadian ritem bahwa manusia itu kehidupannya sangat dipengaruhi oleh cahaya jadi secara biologi itu ada dua makhluk makhluk malam atau kita sebut nokturnal atau makhluk siang yang kita sebut dengan diurnal itu manusia ini makhluk siang artinya bekerja siang hari ketika tiada ketiadaan cahaya mereka istirahat berkebalikan dengan kelilawar atau binatang malam yang bekerja malam hari begitu kena cahaya dia malah tidak kuat matanya berarti kelilawar puasanya malam hari mungkin ya malam hari saya dapat ilmu lebih cepat dibangkan pak dokter baik kita jeda sebentar dan lihat yang berikut pasca sarjana Uwin Malak memiliki 11 program program studi magister dan 3 program studi dokter dengan atmosfer akademik dan fasilitas pendidikan yang berkualitas dosen bergelar profesor dan dokter serta tenaga ekspert dan mahasiswa dari mancanegara pasca sarjana berkomitmen kuat untuk mencetak magister dan dokter berkarakter ulul albap memiliki daya saing tinggi dan bereputasi internasional baik para pemeriksa kita lanjutkan diskusi kita yang amat sangat menarik mulai narasumber pertama sampai yang terakhir semua perspektifnya adalah kedokteran tentu saja ibu abateker tadi dari sisi parmasi kali ini kita akan tegaskan kembali dari apa yang telah disampaikan tadi oleh para narasumber kita mulai dari kanan pak dokter ada hal baru yang perlu disampaikan atau penegasan lagi apa yang tadi menjadi tesis pak dokter saya kira yang paling penting dari puasa ini adalah pengendalian diri pengendalian diri yang mungkin banyak orang ketika dia lepas kendali akan timbul berbagai macam masalah kesehatan seperti misalnya tidak bisa menahan diri untuk mencoba narkoba misalnya tidak bisa menahan diri untuk ngebut di jalan raya misalnya nah itu dilatih dengan puasa ketika kita sudah menguasai atau mastery sebuah pengendalian diri maka insya Allah kita bisa memilih mana yang baik untuk tubuh kita mana yang kurang baik untuk tubuh kita sehingga kita bisa menghindari apa penyakit-penyakit yang seharusnya hampir semua penyakit itu bisa dihindari bukan penyakit yang memang tidak bisa dihindari oh ya 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 jadi intinya adalah pengendalian diri ya dan itu berefek kepada kesehatan casmani dan rohani tentu kalaupun ingin kaya jangan terlalu kaya harus di apa itu kalau tidak terlalu kaya itu apa itu menengah 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 ke atas menengah gitu ya makanya pak dokter tidak terlalu kaya ya memang menahan diri ya pak dokter Iwal mungkin ada yang dikaskan lagi ya terima kasih prof jadi puasa itu ibaratnya kita ini di karantina karantina itu dalam artian secara kesehatan kita diminta untuk mengkondisikan kembali ke kondisi yang basal yang bagus yang kondisi semula ibaratnya kalau apa namanya kanvas itu yang awalnya dia kotor kemudian dibersihkan putih kembali seperti semula dengan harapan bahwa dapat melindungi di bulan-bulan yang lain dan dapat kontinu istiqomah dalam hal kesehatan yaitu puasa karena kita tahu bahwa manfaat puasa baik dari kesehatan maupun di bidang yang lain sudah diteliti di apa namanya di bidang medis ya bahwa puasa baik dan sangat bagus untuk kesehatan baik itu yang penderita maaf bagi yang individu sehat maupun yang individu sakit juga tadi seperti dokter kesampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua jadi sejujurnya sebulan aja cukup untuk mengontrol dalam waktu 12 bulan gitu ya dan ini merupakan karantina itu kalau bahasa apa ya mekaniknya itu di apa ya direparasi ya direparasi dicek ulang lagi supaya dalam menempuh kehidupan 12 atau 11 bulan yang ke depan itu tetap sehat tapi makna penting tadi tidak boleh dilupakan meskipun tidak dalam bulan puasa tetapi apa namanya yang perilaku kehidupan puasa ini harus dijaga terus gitu Pak dokter ya istikomat dalam hal kesehatan oh iya tentu tetapi kalau semua sehat nanti dokternya apa yang dikerjakan menjaga cukup menjaga oh menjaga jadi tidak tidak perlu ada kiriman pasien tidak perlu jadi lebih enak kalau tidak ada pasien lebih enak tidak ada pasien tapi pendapatannya pemasukan tetap baik-baik baik-baik Bu Awateker ada hal baru atau penegasan yang tadi disampaikan terima kasih Bro dengan berpuasa kita bisa tadi sudah disebutkan peningkatan orang-orang oleh peningkatan Bro oh iya peningkatan syukur Bro syukur kita bisa berpuasa satu bulan penuh kemudian dalam kondisi sehat tentunya rasa syukur itu menjadi hal yang harus istikamat dilakukan dan bisa melatih agar di bulan-bulan selanjutnya itu bisa tetap menjaga kesehatan dan menikahkan ibu iya betul syukur itu apa sebetulnya syukur itu rasa apa syukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan pemberinya gitu ya iya jangan diberi umur tidak sesuai dengan yang memberi umur untuk apa untuk selalu beribadat ibadat itu bukan hanya di masjid tetapi meracek meramu apa namanya bahan-bahan obat itu juga ibadah sambil di dikasih apa namanya ini kalau dulu kan oh doa didoa doa Bismillahirrahmanirrahim luar biasa inilah bedanya apotekar muslim dan yang tidak muslim tentu perspektifnya adalah sangat metafisis doa-doa ini kemudian bisa membawa apa namanya kekuatan tersendiri saya teringat dengan penelitian yang dilakukan oleh orang Jepang terkait dengan air yang dimasuki dengan doa itu berubah sama sekali dan itu mendukung kesehatan mungkin Bu Apotekar ada hal lain jadi tubuh kita yang kompleks ini tersusun atas struktur yang tadi disampaikan oleh Prof bahwa dengan kita untuk melontonkan doa-doa kemudian membaca Al-Quran strukturnya akan lebih dinamis dan sehat luar biasa luar biasa saya baru kali ini ketemu dengan Apotekar yang sangat religius jadi ketika melakukan fungsinya sebagai Apotekar tugas dan fungsinya sebagai Apotekar selalu diikuti dengan doa-doa dan bacaan-bacaan Al-Quran terima kasih Ibu Apotekar yang terakhir silahkan baik jadi bahwa ada pesan-pesan yang luar biasa ketika pada penciptaan siang dan malam terkait dengan jam biologis bahwa manusia itu aktif ketika siang hari dan malam hari itu ketika gelap itu adalah waktu yang terbaik untuk istirahat nah kemudian dalam perjalanannya manusia itu kemudian berusaha mengendalikan waktu yang justru kemudian mengacokkan irama tubuhnya sehingga ritual kuasa yang setahun sekali ini ini sebenarnya menjadi sebuah momentum untuk istilahnya itu lockdown untuk diri kita sendiri untuk bukan untuk memusnahkan kita tetapi adalah untuk menyelaraskan kembali fungsi tubuh kita dengan hukum-hukum alam bahwa ketika manusia diberi kelebihan untuk mengatur alam di titik yang lain ternyata manusia itu justru menabrak hukum-hukum alam dan itulah yang kemudian menimbulkan rasa sakit atau hilangnya fungsi sebagaimana mestinya oleh karenanya itu dengan puasa yang mungkin awalnya memang dipaksakan itu sebagaimana yang disampaikan Dr. Malik di awal tadi bahwa kewajiban itu bukan dalam rangka untuk menghancurkan manusia tetapi justru untuk menumbuh kembangkan manusia menjadi pribadi yang lebih baik sehingga dia menjadi orang yang mampu bermanfaat sebaik-baiknya untuk orang lain tidak hanya secara berfungsi secara biologis tetapi secara mental secara psikologis dia selalu bersyukur artinya selalu bisa mengambil hikmah atau sisi positif dari apa yang terjadi kemudian dia juga sehat secara sosial mampu berhubungan dengan siapapun baik yang baik ataupun yang buruk karena kemampuan apa keagungan akhlak itu yang kemudian memperluas keilmuannya atau memperluas sosialisasinya dan pada akhirnya yang paling penting adalah dengan itu semuanya manusia kemudian bisa mencapai kesehatan spiritual yaitu kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri kalau sedikit mengambil dari apa yang disampaikan oleh Rumi bahwa siapapun yang mengenal dirinya maka dia akan lebih dekat dengan Tuhannya maka disini sebenarnya puasa adalah menjadi momentum buat kita semua untuk mewujudkan kesehatan biosiko sosio spiritual baik meski tadi disampaikan bahwa malam hari itu waktu yang digunakan untuk istirahat tetapi dalam konteks Islam itu justru mengajarkan tidaklah di sepertiga malam terakhir kita gunakan untuk apa namanya berhubungan intim dengan Tuhan mengapa demikian karena sungguhnya kalau kita manage waktu itu tidaklah semuanya untuk digunakan sebuah-sebuahnya istirahat dengan itu maka kelebihan-kelebihan inilah yang sungguhnya sekarang ini sedang diteliti oleh orang barat seperti orang Jepang orang barat itu mengapa umat Islam kemudian panjang sehat ya ya dibandingkan yang lain-lain sehat jas mandi dan rohani karena memang ada manage ya ada ada semacam aturan yang memungkinkan justru amat sangat mendukung kepada kesehatan umat manusia ini oleh karena itu tetaplah berislam dengan sungguh-sungguh karena di dalamnya semuanya untuk kepentingan kebahagiaan kesehatan dan kebaikan bagi umat manusia ini kita akhiri Wallahul Mahfiqu'illah aku ngetarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fakultas yang ulul yang ulul Al-Bab Terima kasih telah menonton